Dua bulan sejak erupsi yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2019 lalu pemisah Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu masih ditutup untuk umum dan masih berstatus waspada. Kendati demikian, aktivitas Gunung Tangkuban Parahu saat ini mulai mengalami penurunan. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya keempat remor yang terlihat di seismograf. Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu Kabupaten Bandung Barat hingga kini masih berstatus waspada dan ditutup untuk umum sejak erupsi yang mulai terjadi pada 26 Juli 2019 lalu. Kendati demikian berdasarkan data seismograf di pos pemantauan Pusat Volkandologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Gunung Tangkuban Parahu pada Jumat siang. Untuk aktivitas Gunung Tangkuban Parahu sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Hal tersebut ditandai dengan adanya gempat remor dalam beberapa hari belakangan ini. Gempat remor dengan amplitudo skala sangat kecil atau 0,5 mm hingga 2 mm sempat terukur di seismograf pada 9 Oktober 2019. Tremor tersebut diduga akibat hujan yang sempat mengguyur kawasan Gunung Tangkuban Parahu. Semantara itu sejumlah wisatawan domestik ataupun mancanegara yang belum mengetahui status Gunung Tangkuban Parahu terpantau masih ada yang hendak berwisata ke Kawah Ratu yang menjadi daya tarik dari Gunung Tangkuban Parahu. Erupsi Gunung Tangkuban Parahu kali ini menjadi erupsi dengan kegempaan tremor terlama. dari erupsi yang sempat terjadi sebelumnya atau pada tahun 2013 dan 2014. Selain tertutup bagi wisatawan, Gunung Tangkuban Parahu pun saat ini masih tertutup bagi sejumlah pedagang yang biasa berjualan di lokasi wisata. menyebabkan para pedagang terpaksa menjajakan barang dagangannya di pintu gerbang Gunung Tangkuban Parahu.